Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali lagi di channel youtube kursus privat Di channel youtube ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat daftar nilai ulangan harian Menggunakan table di aplikasi microsoft office word seperti pada tampilan berikut ini Oke teman-teman, jika kalian belum subscribe channel youtube kursus privat Saya sarankan untuk subscribe terlebih dahulu agar nantinya kalian bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat Seputar aplikasi microsoft office word Oke langsung saja kita eksekusi bagaimana caranya Langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah silahkan kalian untuk menginstall aplikasi microsoft office word terlebih dahulu Kalau misalnya kalian sudah menginstall aplikasinya, kemudian kalian buka aplikasi microsoft office wordnya Lalu tampilannya nanti akan ada tampilan lembar kosong seperti berikut ini ya teman-teman Kalian cukup klik ctrl n nanti akan tampil lembar kosong Oke langsung saja kita buat file kosong ya teman-teman, kita klik file Kita klik file, kemudian kita pilih new, lalu kita pilih blank page Seperti biasanya, kita tunggu sejenak Nah kemudian nanti kita akan mengikuti untuk tampilan table seperti ini Jadi nanti kita buat dulu terlebih dahulu judulnya, kemudian juga tahun pelajarannya Dan juga nanti kita akan langsung mengeksekusi table-tablenya Kita langsung saja kita tulis, misalnya kita ingin membuat judulnya Kita daftar nilai ujian sekolah siswa SD negeri 1, misalnya belitang ya teman-teman Oku timur Setelah itu, setelah tampil seperti ini, kemudian kita sorot kursornya Ya teman-teman Kita sorot kursornya ke sebelah kiri Caranya, ini kan posisinya masih di tengah ya Kita geser ke kiri dengan cara kita klik yang namanya e-link text live Kita klik saja, kemudian nanti otomatis ke kiri Selanjutnya kita akan membuat table-nya Nah untuk jenis table-nya ini Ada yang ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Kemudian yang ke bawahnya ada 6 ya Nah 9 dan juga 6 Oke langsung saja kita eksekusi Kita klik insert Kemudian kita pilih table Kemudian kita pilih insert table Nah disini kita pilih ya 9 ya teman-teman 9 untuk ke kanannya dan juga untuk ke bawahnya itu ada 6 Kemudian kita klik ok Maka tampilannya seperti berikut ini ya Kemudian kita masukkan saja untuk jenis-jenis ataupun judul label yang ada di dalam table Seperti ini Nomor NIS nama siswa jenis kelamin ya Kita tulis dulu Nomor NIS Kemudian tadi ada nama siswa jenis kelamin Nama siswa kemudian L atau P Kemudian Ini untuk mata pelajarannya bahasa Indonesia MTK IPA bahasa Inggris Oke kita masukkan teman-teman B Indo Kemudian IPA Matematika Kemudian bahasa Bahasa Inggris Kemudian untuk jumlah Apapun total nilai Kita klik saja disini Kenapa saya tidak tulis disini nanti Karena sebenarnya kalau ditulis disini itu tidak apa-apa ya teman-teman Tapi karena saya biasanya menuliskan di atas Ya nanti Kalian bisa ikuti saja pada bagian atas saja teman-teman Kemudian setelah itu kita langsung rapikan aja untuk table-nya ya Disini sudah ada semuanya Kemudian untuk namanya nanti silahkan kalian sesuaikan menurut abjad Ataupun nama yang ada disiswa kalian masing-masing Kemudian ini saya akan rapikan terlebih dahulu Semuanya akan saya rata tengahkan Kita block terlebih dahulu Kemudian kalian pilih menu yang namanya home Setelah itu kalian pilih menu yang namanya center Kalian klik saja Nah kemudian kalian langsung bold aja semuanya Masih posisi dalam disini ya Masih di block semuanya ya Kemudian kalian klik B Bold Setelah itu kita coba rapikan teman-teman Ya kita tarik aja Kita fokuskan Disini Agar nantinya bisa terlihat lebih menarik ya Kemudian nanti untuk LP-nya juga Oke Kemudian disini ada mata pelajaran Caranya untuk menuliskan mata pelajaran Cukup kalian tuliskan aja Mata pelajaran disini Setelah itu Kalian block ya Block 4 kolom ini Sampai bahasa Inggris Kolom bahasa Inggris kalian block Kemudian kalian pilih menu yang namanya Layout ya teman-teman Kemudian kalian masuk ke menu Merge Sales Nah seperti ini Maka secara otomatis dia berada di tengah-tengah Seperti itu ya teman-teman Setelah itu setelah kalian buat Kemudian ini kalian block juga teman-teman Kalian gabungkan untuk kolomnya Kalian block bagian nomor Kemudian kalian klik Merge Sales Ini juga di block Kemudian klik Merge Sales Ini juga di block Kemudian klik Merge Sales Ini juga di block Kalian klik Merge Sales Nah setelah itu Setelah semuanya jadi Ini juga di block Kemudian kalian klik Merge Sales Kalian bisa masukkan aja nomornya Satu, dua, tiga, kemudian empat Kemudian ini kita bisa rapikan lagi teman-teman Ya kita rapikan lagi Nah seperti ini Maka kita juga bisa merapikan ini Agar dia lebih dekat ya jaraknya Kita block dua-duanya Kemudian kita pilih menu yang namanya Line and Paragraph Spacing Kalian klik Kemudian kalian pilih 1,0 Seperti itu ya teman-teman 1,0 klik Nah oke Kemudian kalian bolt aja Motorobay Maka tampilannya seperti berikut ini Kemudian kita coba untuk kasih Seperti yang namanya border ya teman-teman Agar nantinya semuanya itu bisa ada kerangkanya masing-masing Fungsi dari border adalah memberikan kerangka Kita klik saja di tablenya Kemudian kita klik ini Borders Bottom borders Kemudian klik all borders Ya Karena disini sudah ada Jadi kita tidak perlu menambahkannya Nah seperti inilah teman-teman Untuk penampakan Dari table daftar nilai ujian sekolah siswa Semoga video tutorial kali ini bisa bermanfaat Buat kita semua Jangan lupa kalian untuk klik like, share, dan juga subscribe Serta hidupkan tombol loncengnya Karena kami setiap hari akan upload video terbaru Terima kasih Salam dari channel tutorial Ade Randika